Vaksinasi juga diberikan kepada ratusan narapidana di rumah tahanan Purwodadi Grobokan yang menjalani dosis kedua vaksin. Vaksinasi ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh para narapidana serta mencegah COVID-19 kluster rutan terjadi. Vaksinasi dosis kedua di rutan Purwodadi ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Grobokan serta Polres Grobokan. Vaksinasi diikuti oleh seluruh warga binaan, para karyawan, dan juga keluarga. Kemudian, Kepala Rutan Purwodadi, Solihin menargetkan sebanyak 200 penghuni rutan telah menjalani vaksinasi dan diharapkan mampu menambah target vaksinasi nasional di Grobokan. Ini vaksinasi yang kedua, Pak. Ini yang kedua. Warga binaan senang atas vaksinasi ini bisa dapat vaksin yang kedua, Pak. Yang harapannya kita tetap sehat, berbebas dari COVID-19, banyak banget. Vaksinasi yang kedua, berjalan di kalangan, berbeda, pacar. Yang sudah mengikuti vaksinasi untuk saat ini, sudah semua. Sudah semua, hanya tadi yang bekerja ya, bekerja belum, karena masih tempatnya mereka itu posisi tidak ada di tempat, masih bekerja di lapangan.